itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dari kuku karena kuku merupakan sosok yang mandiri padahal kuku adalah sangat pemilik dari sekemburan tersebut tapi kuku tidak melalui untuk mengersakan apa-apa sendiri mulai dari memakan sekemburan dan lain-lain dan mimin juga pengalaman tani yang ditulis langsung tanggapan langsung dari netizen atau dari salah satu penggemar setia dari si cantik Heiko langsung saja si penggemar setia Heiko langsung berkata seperti ini kenapa si sosok Heiko fanfiken selalu dikembari dan dicintai para fansnya menariknya untuk membahas kuku setiap dia jalan kemanapun pasti orang minta foto bareng dia bahkan fansnya selalu nyari-nyari dia ke cafe kuku karena senaja pengen lihat langsung kuku ataupun bertegur sapa dengan Heiko fanfiken di cafe-nya jawabannya ada dalam pribadian pribadi masing-masing tapi menurut pribadiku sosok Heiko punya keunikan tersendiri sebagai salah satu aktris indonesia dia punya banyak sisi positif untuk dicontoh semua orang terutama kepribadian dia dia lari sama diri sejak usia belia sederhana dan gak pernah jaim sayang dengan keluarga punya banyak segudang prestasi selalu baik dengan siapapun dan gak pernah membalas haters yang udah menghina atau membuli dia bahkan sampai detik ini dia selalu menghargai fansnya karena fansnya lah dia bisa di posisi saat ini kuku tetap jadi pribadi kamu saat ini yang dicintai banyak orang ya jangan pernah berubah karena orang mencintai dan kagum sama kamu dimulai dengan sifat dan kepribadian kamu yang baik hati sederhana dan tambah ke semua orang love yourself and we will love you to go sukses selalu anak baik nah itu dia adalah pesan dan pujian dari fans untuk si cantik Heiko Federvagan intinya nih si cantik Heiko memang patut sih menjadi artis yang diidolakan oleh banyak orang karena sosok Heiko Federvagan ini merupakan tim